Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gambar teknik yaitu mengaplikasikan gambar tapak dan pemahaman gambar tapak Sebelum kita membahas ini, perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah gambar teknik ini Oke, inilah rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Putra yang pada kesempatan ini mengambil mata kuliah gambar teknik Dan inilah wajah-wajah ganteng dan praktik mereka Kliar gambar teknik ini Pada kesempatan ini, perkenalkan mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Putra Pada kesempatan ini, perkenalkan mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Putra Pada kesempatan ini, perkenalkan mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Putra Pada kesempatan mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Putra Pada kesempatan mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Putra Maju terus, Ustaz Putra, rayalah selamanya Maju terus, Ustaz Putra, rayalah selamanya Oke, mari kita bahas sama-sama Tentang aplikasi gambar dena ke gambar tampak Ini saya berikan contoh gambarannya Ini adalah gambar dena Dan dasar mengaplikasikan gambar dena menjadi gambar tampak Hal yang harus diperhatikan Nah ini pernah kita bahas sebelumnya pada gambar-gambar objek Tetapi pada saat ini kita coba praktikan langsung terhadap gambar dena bangunan Dalam hal ini adalah bangunan dulu Oke, yang saya perhatikan adalah Harus ada garis akibat adanya beda permukaan Kemudian harus ada garis akibat adanya beda elevasi Kemudian perlu mengetahui standar elevasi atau ketinggian setiap objek Seperti pintu dan jendela Kemudian perlu mengetahui rencana ketinggian atap Dan perlu mengetahui rencana bentuk atap Misalkan atap minimalis, atap pelanak, atap perisai, kombinasi atap perisai dan pelanak Atap kubah dan lain sebagainya Nah itu semua Sebelum kita mengaplikasikan atau kita membuat desain gambar bangunan Kita perlu paham ukuran-ukuran, dimensi-dimensi, ketinggian, dan bentuk-bentuk atap pada umumnya Oke Nah, apa hal yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan gambar dena ke gambar tanpa? Ini adalah contoh yang saya lingkarin Kita fokusnya adalah terhadap objek yang dilingkarin dalam gambar dena Dalam membuat gambar teknik Ketika kita akan mengaplikasikan gambar dena ke gambar tanpa Oke, apabila kita ambil bagian tersebut adalah Gambar inilah yang perlu kita perhatikan betul-betul Dalam mengaplikasikan gambar dena ke dalam gambar tanpa Oke, kemudian konsentrasi pada titik Titik mana? Yaitu konsentrasinya adalah pada titik satu Ini kemudian sampai dengan titik enam Sedangkan titik tujuh bisa diperhatikan setelah membuat gambar atap Titik satu dan titik dua Harus ada dua garis nyata Dan titik dua harus ada dua garis nyata Titik tiga bisa terdiri dari beberapa garis nyata dan garis tipis Tergantung model Untuk titik tiga Kemudian titik empat Lima Enam Terdiri dari beberapa garis nyata dan tipis Agar membentuk kusen dan dena Ini hal-hal penting Kita fokus gambar yang dilingkarin tadi Bahwa di poin-poin inilah yang perlu ada garis Poin satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan tujuh ini adalah Konsentrasi setelah Dasar dari gambar dena Mengaplikasi gambar tanpa Baru selanjutnya kita aplikasikan Poin tujuh Karena poin tujuh ini merupakan Asitektur Pemanis dari Sebuah gambar tampak Oke Ini adalah contoh Gambar Yang kita aplikasikan tadi Kedalam Gambar tampak Baik tampak depan maupun tampak samping Inilah hal-hal yang Harus diperhatikan Oke Apa yang pentingnya disini Elevasi top atap Harus sinkron Antara tampak samping Dan tampak depan Jika tidak sinkron Maka gambar masih salah Begitupun selanjutnya Harus sinkron Antara gambar dena atap Dan gambar tampak Elevasi atap Elevasi bawah Kemudian elevasi Bawah bagian kedua Atap bagian kedua Dan top atap Ini elevasinya harus benar Harus sama Antara gambar tampak depan Dengan tampak samping Apabila tidak Terjadi sinkronisasi disini Maka salah satu gambar ini Masih salah Ya Karena Ketinggian atap ini Di dalam gambar tampak depan ini Ketinggiannya adalah Tergantung dari Sudut pemiringan atapnya Berapa derajat sudut pemiringannya Maka Itulah tinggi Itulah tinggi Dari atap Ya Jadi Sebaiknya Membuat gambar Atap untuk tampak depan Setelah selesai Membuat gambar tampak samping Karena dalam Membuat gambar tampak samping Sudah jelas Ukuran ketinggian atapnya Berdasarkan Kemiringan atapnya Sehingga Ketinggian atap Di tampak depan Mengikuti Daripada Garis Daripada Ketinggian Tampak Samping Kemudian Hal yang perlu diperhatikan Dalam membuat gambar atap Itu adalah Berapa ukuran Dari badan bangunan Sampai ke Hubungan ini Hubungan pertama Dan hubungan kedua Oleh karena itu Gambar atap Dalam gambar tampak Depan ini Hubungan terdiri Dari dua elevasi Elevasi atas Dan elevasi bawah Hal ini Karena Bentuk atapnya Adalah seperti ini Jadi disini Ada hubungan Disini ada hubungan Sehingga gambar tampak depan Mempunyai Hubungan Dua elevasi Oke Kemudian Selanjutnya Adalah Tentang Estetika Arsitektur Pada gambar tampak Nah Yang dimaksud Dengan tadi Kita Bahwa poin Tujuh Kita selesaikan Setelah Gambar tadi Selesai Kenapa? Karena disini Contoh gambar tadi Apabila kita Tidak kemas Sedemikian rupa Dalam sisi Arsitektur Itu menjadi Sebuah gambar Atau desain rumah Yang biasa-biasa saja Tetapi ketika kita Telah mendesain Sedemikian rupa Menambahkan Beberapa Ornamen Misalkan ada Kolom Ada konopi Beton Kemudian ada Variasi dinding Ada variasi dinding Lain yang Mungkin kita akan Menggunakan Finishing lainnya Maka hal ini Menjadi Nilai Estetika Arsitektur Yang Tukup menarik Arsitektur Adalah Bagaimana Memberikan Ornamen Pada tampak Agar tampak Terlihat indah Contoh Pada gambar tersebut Dengan memodifikasi Pilar Kenopi Beton Variasi dinding Pasangan Batu alam Atau Keramik Atau Jenisnya Sehingga Membuatlah Gambar tampak Ini Mempunyai Nilai Arsitektur Nah Ini adalah Contoh Perspektif Dari Nanti Nah selanjutnya Dengan kita Mengaplikasikan Ke gambar Tiga dimensi Gambar Propostik Ke gambar Visual Kita harus Simulisikan Variasi-variasi Warna Yang tepat Warnanya Yang seperti Apa Dan biasanya Dalam arsitektur Kombinasi warna Menjadi hal yang Sangat penting Untuk Sebuah Desain Oke Oke Itu adalah Poin pentingnya Dalam mengaplikasikan Gambar Denah Ke gambar Tampak Hal ini Denah Bangunan Gambar Tampak Bangunan Di sini Hal yang Superhatikan Adalah Satu Di sini Terlihat Ada gambar Dinding Monjol Yang Berit dari Dinding full Dan dinding Tidak full Di sini Harus ada Dua Terlihat Ada dua garis Dua garis Di sini Adalah Membentuk Kepala Dinding Dua juga Sama Diga garis Ternyatanya Adalah Membang Buat Gambar Buk Dik Lima Ini Terus Gambar Serta Membentuk Gambar Buk Dela Sama Juga Terus Yang Membentuk Dela Kemudian Poin Tujuh Ini Ini Bagian Dari Arsitektur Bicahkan Dalam Arsitektur Dalam Rumah Ini Kita Menambahkan Beton Dengan Kolom-kolom Atau Yang Lainnya Agar Gambar Tena Atau Gambar Tampak Bangunan Ini Menjadi Lihat Semakin Bagus Setelah Ini Selanjutnya Kita Akan Mempraktekan Langsung Bagaimana Cara Membuat Aplikasikan Gambarnya Membuat Gambarnya Kemudian Bagaimana Cara Membuat Gambar Patang Dan Sekaligus Bagaimana Cara Membuat Gambar Dengan Masuk Hidung Selanjutnya Yang Mohon Dimakan Wadidaya Walaikum Assalamualaikum 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 selamat menikmati